Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Pengelola Jurnal Perkenalkan nama saya Robi Wuli Endra Selamat datang di Youtube Channel saya Nah pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan Tutorial sebenarnya Bagaimana sih cara memasukkan Nama jurnal kita di Sister Mungkin Bapak Ibu dosen tidak asing lagi Dengan yang namanya Sister Yaitu Sister adalah aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi Yang biasanya berisi tentang Track record Bapak Ibu dalam Tridharma Baik pendidikan, penelitian, pengabdian kemasyarakat Dan juga unsur pendukung atau unsur penunjang Nah di Sister ini sendiri Bapak Ibu ada menu Dalam unsur penunjang Yaitu sebagai pengelola jurnal Nah misalnya saya contohkan Saya login ke Sister Bapak Ibu semua Kemudian dimasukkan passwordnya Oke Nah di menu Sister ini Bapak Ibu scroll ke unsur penunjang Kemudian disini ada isian pengelola jurnal Nah disini kita Kalau Bapak Ibu pengelola jurnal Sudah resmi menjadi pengelola jurnal Tentunya bisa menambahkan kegiatan Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal disini Nah kita klik tambah Kemudian disini ada pilihannya Berperan serta aktif Sebagai yang nasional aja Nah disini Disini ada media publikasi Bapak Ibu semua Kalau misalnya saya mengelola Misalnya ada dua jurnal nih Misalnya saya mengelola jurnal expert Saya mau masukin Expert Nah saya mau masukin Nah ini ada Atau saya pengelola jurnal Di explore Nah ini juga Ada Bagaimana Bapak Ibu Kalau misalnya jurnalnya Belum ada disini Gimana cara mendaftarnya Nah sebelum masuk ke pembahasan Jangan lupa untuk subscribe Youtube channel saya Share like serta komen Serta full instagram saya di At Roby Lendra Bapak Ibu semua Kembali lagi Ketika kita ingin memasukkan media publikasinya Atau nama jurnalnya Kadang ada yang ada Ada juga yang gak ada Dan kita scroll ke bawah Di menunya ini Gak ada menu tambah Untuk media publikasinya Nah apa yang harus kita lakukan Sebenarnya Untuk data-data Media publikasi itu Ada linknya sendiri Bapak Ibu pengelola jurnal Yaitu Link yang disediakan oleh PPD diktinya Nah ini bentuknya Google Form Dan link ini akan saya sisipkan Atau sematkan di deskripsi video Bapak Ibu Nah disini Bapak Ibu Tinggal mendaftarkan saja Username dari sister Jadi pertama Bapak Ibu mengisi username dari sister Biasanya kode Dari perguruan tinggi ya Nah nanti Bapak Ibu yang tidak tahu Silahkan tanya Ke bagian SDM Atau bagian yang mengurus Tentang sisternya Biasanya Kalau di kampus kami itu Kode perguruan tingginya 021-012 Ini username nya Tapi tinggal disesuaikan saja Sama Kode PT nya Biasanya sama dengan username nya juga Kita kopas saja Sekali lagi Bapak Ibu Ini kodenya pasti berbeda-beda Setiap perguruan tinggi Atau setiap asosiasi Kemudian Ada kelompok bidang Bapak Ibu tinggal pilih saja Jurnalnya terkait dengan apa Ilmu komputer Misalnya Kemudian jenis medianya Jurnal terakreditasi Kemudian Negaranya Indonesia Kemudian nama publikasinya Nama jurnalnya Misalnya Explore Walaupun sudah masuk Ini sebagai contoh saja Kemudian ada bentuk medianya Cetak atau Online atau elektronik Kita pilihnya yang elektronik Kemudian grade Sinta Kalau sudah terakreditasi Boleh dimasukkan Misalnya Sinta 4 Sinta 5 Sinta 3 Misalnya Sinta 5 Kemudian yang terakhir Pilihannya adalah Isikan P jika perguruan tinggi Atau L jika Lem Litbang Nah ini tergantung Bapak Ibu Kalau yang asosiasi Mungkin Masuknya ke yang L Tapi kalau yang perguruan tinggi Masuknya ke P Nah kemudian Kalau sudah Tinggal klik tombol kirim Nah berdasarkan pengalaman saya Nanti Pihak dari PPD Dikti Sister Itu akan mengupdate Data-data yang ada di Sister Nah ini tergantung nanti Administratornya Bisa saja Kalau untuk Explore sendiri Jurnal yang saya kelola itu Bisa waktunya 10 harian Jadi Baru ada di Sister Nah ini sangat berguna Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Mau mengurus JJA Ataupun mengurus BKD Serdos gitu ya Agar dapat nilaikumnya Nah mungkin itu saja Tutorial singkat saya Bagaimana cara Memasukkan Nama jurnal Di Sister Di aplikasi Sisternya Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Bapak Ibu semua Nanti kalau sudah muncul Bapak Ibu tinggal Masukkan aja Data-datanya Semua disini Kemudian upload dokumennya Sama seperti kita Meng-upload Data-data Sister Dalam bidang yang lain Mungkin itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa